Kita ke produsen kayu dan furniture PT. Integra Indokabinet TBK yakin bisa meneruskan tren kinerja positif selepas kuartal pertama tahun 2022. Selama tiga bulan pertama tahun ini, penjualan bersih saham dengan kode saham WOOD tumbuh 116,61% secara year-on-year menjadi 1,97 triliun rupiah. Di tengah permintaan yang terus menguat pasca pandemi, PT. Integra Indokabinet TBK yakin bisa meneruskan tren kinerja positif selepas kuartal pertama tahun 2022. Selama kuartal satu 2022, WOOD berhasil mencatatkan kinerja positif. Penjualan bersih WOOD tumbuh 116,61% secara year-on-year menjadi 1,97 triliun rupiah. Penjualan WOOD masih didominasi ekspor dengan rincian penjualan manufaktur building komponen sebesar 1,44 triliun rupiah Setup sebesar 247,91 miliar rupiah dan knockdown sebesar 211,93 miliar rupiah. Adapun laba bersih WOOD menanjak 102,89% year-on-year menjadi 206,61 miliar rupiah pada kuartal 1 2022. Perseroan menjelaskan kinerja WOOD terbantu kenaikan permintaan produk. Sebelum merilis laporan keuangan, WOOD sudah memastikan meraih pesanan 2,1 triliun rupiah pada kuartal pertama lalu. Meski belum mengumumkan secara resmi, WOOD juga kembali memperoleh tambahan pesanan hingga Mei ini. Perseroan menilai permintaan yang cenderung lebih tinggi di semester 1 2022 berasal dari segmen building komponen atau komponen bangunan. WOOD akan terus menggenjot penjualan di sisa tahun ini, terutama ke pasar ekspor seperti Amerika Serikat. Pasar AS menggiurkan ketika terjadi perang dagang dengan China. Hal tersebut dikarenakan banyak pembeli AS yang berpindah dari China ke negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Manajemen WOOD juga memastikan setiap tahun mereka terus mengupayakan ekspansi pasar ekspor. Tahun ini, WOOD mengalokasikan dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 250 miliar rupiah. Pihaknya akan menggunakan dana tersebut untuk modal ekspansi dan pemeliharaan dan membeli pabrik baru di Lumajang, Jawa Timur yang telah dioperasikan pada awal tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel